Intro Beliau memimpikan Dajjal tidak hanya sekali, tapi sering Sesungguhnya Dajjal yang benar bagaimana sih? Nah inilah Allah berikan petunjuk melalui Syed Muhammad Qasim Sebetulnya siapa itu Dajjal yang sebenarnya? Baik, saya kasih tahu Sebetulnya Alhamdulillah waktu saya ke Pakistan Hampir semua tentang Dajjal sudah disampaikan kepada saya Namun kita buka tidak banyak Karena masih belum dibolehkan semuanya dibuka Insya Allah nanti Januari Dajjal ini untuk menjadi perhatian semua pihak Begini Mbak Kita mengambil Insya Allah Apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Qasim ini Justru sangat asuk akal Menjadi penjelasan yang justru diterima oleh akal sehat Dan menjelaskan berbagai perbedaan pendapat Begini, saat ini Usia Dajjal itu lebih muda daripada Syed Muhammad Qasim Usianya lebih muda Dajjal itu matanya normal Tidak buta sebelah Yang disebut Tidak buta, normal Yang disebutkan oleh bagiannya Nabi Muhammad SAW Matanya sebelahnya buta Itu sesungguhnya Kiasan Perutakwil Yaitu buta hatinya sebelah Buta hati Buta Buta hati lah Itulah Atau bukan karena Dajjal itu bisa berubah-ubah Itu salah satu nanti Nah itu nanti Kalau sudah muncul Sudah muncul nanti ya Bisa Karena Dajjal kan Menyerap semua ilmu nanti Nah jadi Ciri-ciri Dajjal itu Tadi sudah disampaikan oleh Di dalam gambaran Muhammad Qasim itu Lebih muda orangnya Daripada Syed Muhammad Qasim Kemudian Hati-hati Coba Mbak Indah Pernah gak terpikir Kenapa kok Dajjal Bisa memurtahankan banyak orang Nah Pernah tidak terpikir begitu Mbak Indah Tidak pernah Cuma Tahu saya Dajjal itu punya sihir Jadi mungkin melalui sihir itu Dia bisa memurtahankan Atau gitu Ya ya Begini Sihir dalam pengertian Apa yang kita tahu Sihir saat ini Bisa jadi Ada hal yang berbeda Dengan Apa yang disebut dengan sihir Kata-kata sihir harfiah saat ini Dajjal Insya Allah Jauh lebih tinggi sihirnya Sehingga 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 Banyak Tokoh Islam Umat Islam Tidak sadar Bahwa itu Yang muncul yang tidak akan sadar Itu kan luar biasa Artinya sihir dajjal ini Melebihi Perkiraan Apa yang ada dalam Pandangan sihir saat ini Dapini saat ini Kenapa demikian? Karena dalam mimpi Belajar Belajar Ilmu para wali Para wali Belajar juga loh Dajjal Itu dalam mimpi Muhammad Qasim itu Dajjal belajar Ilmu para wali juga Makanya dalam mimpi Mimpi terakhir dua minggu lalu Dajjal itu kan Terlihat sosok alim kan? Nah Sosok Iya sosok alim Sosok Yang Gemar bersosial Apa Mengadakan Kerja sosial Membantu orang lain Banyak Berkarya Banyak Bersosial Membantu pokoknya Nah Jadi Kalau Yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad Qasim Dajjal itu Sosok alim Seperti dalam mimpi Dua minggu lalu Maka Wajar Wajar banget Manusia banyak Tertipu oleh Dajjal Iya kan? Sebab Kalau Iya Apalagi Sayyid Muhammad Qasim Dalam mimpinya Dajjal itu Ganteng Mbak Indah juga bisa jatuh cinta loh Sama Dajjal Karena ganteng Iya Makanya banyak orang Tersalah Pilih Imam Mahdi Kayaknya ya Dajjal bilang Imam Mahdi Oke Itu nanti Nanti Pembahasan Berikutnya nih Nah Jadi Nanti Sosok Dajjal itu Akan muncul Intinya Sosok orang baik Orang alim Berarti Orang alim itu kan Orang muslim Berarti Nah Kemungkinan besar Nantilah Pokoknya Saya Akan Jelas Bicara nanti Di Januari Tapi ini sekarang Kisi-kisi dulu ya Kisi-kisi dulu Atas Kami Kami Mendengarkan Langsung Penjelasan Sayyid Muhammad Fosin Ditambahkan Dengan mimpi Yang sudah Beredar Dua minggu yang lalu Benar Bahwa Dajjal itu Sosok Yang akan Muncul Sebagai orang alim Sehingga Orang Akan Terjebak Tertipu Dengan Yang bersangkutan Maka Menjadi Wajar Bahwa Rasulullah S.A.W. Mengatakan Sampai Katakanlah Kasar Harus Mengikat Anak dan istri Di rumah Mengikat Itu kan Pemaksaan Jadi ketika Dajjal Muncul Maka Keluarga Kita Tidak Tidak Boleh Mendengar Dan Tidak Boleh Melihat Tuh Jadi Kalau Dajjal Muncul Anak Istri Keluarga Tidak Boleh Mendengar Dan Tidak Boleh Melihat Itu Saking Bahayanya Apa Harus Anak Istri Aja Suaminya Enggak Akan Suami Pemimpin Pemimpin Harus Itu kan Perintah Kepada Seorang Pemimpin Laki-laki Wajib Tentu Duluan Laki-laki Makanya Laki-laki Yang mengikat Anak istri Artinya Kenapa Istri Karena Istri ini kan Rata-rata Tidak sekuat Laki-laki Dalam pendirian Nah Itulah Mengapa Menjadi Nyambung Oh Iya Setelah Muhammad Qosim Menjelaskan Dajjal itu Akan Muncul Menjadi Orang Alim Maka Wajar Banyak Orang Yang tertipu Coba Kalau Dajjal Kalian Di film Film Misalkan Wah Dajjalnya Begitu Kan Orang Tau Semua Dajjal Dajjal Lari Dajjal Kan Begitu Dajjal 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 Terima kasih.